assalamualaikum and hi welcome back in this channel jadi di video kali ini aku akan sharing lagi yaitu tentang cara membuat aplikasi di Android Studio tentang cara membuat navigation drawer mungkin nanti aplikasinya bahkan seperti ini ini kalau pernah ada navigation drawer seperti ini ketika kita klik sudah dia akan berubah seperti action bar cuma ini itu di samping that's why this name is navigation drawer oke let's try to make it best pertama-tama seperti biasa kita buka dulu Android Studio kita kemudian pilihnya project pilih mt-activity terus ke sini nya navigation, travel, engine nya, substitution nya, limit nya dapak, menu msd-can nya dari lollipop dan finish dan kita tunggu sampai gerai lollipop nya sinkron let's tunggu oke baik disini gradenya udah sinkron kita langsung aja pergi ke tpt-man xml nya nih nah disini ntar aja nah yang pertama kita lakukan tuh ganti ininya oke ganti ininya menjadi androidx.drawer layout nah disini kita langsung kasih id aja buat manggilnya nanti misalkan id nya mydrawer layout nah kayak gini ini kita bisa close aja nah disini kita akan menggunakan linear layout jadi match parent, match parent, match parent, match parent dan jangan lupa kasih orientation lantasan yang vertikal oke nanti di dalamnya layout kita akan membuat premium layout kita akan membuat premium layout kita akan membuat premium layout agar nanti ketika menunjukkan dia tampilan ininya akan berubah gitu lalu kita buat menu tampilannya untuk navigation driver nya pake com.google.android.navigationvue selanjutnya kita buat layout jadi start nah ini udah keliatan oke jangan lupa kisah kasih id biarkan idnya lpview oke nah selanjutnya kita akan membuat toolbar dan menunya kita akan membuat toolbar dan menunya jadi toolbar nya kita gak akan buat disini oke kita akan buat di file example yang berbeda disini kita buat toolbar dulu toolbar oke kita buat toolbar ini nya ganti aja android x widget toolbar kasih id jadinya toolbar terus background nya bisa pake ribas misalkan ini nah warna ini warna kursus 700 nah jadi kita hanya akan membuat toolbar bukan pull kayak gini ini jadi kita pake minhack minhack nya itu ini attr slash action bar size disini kita ganti jadi war content nah udah jadi gini untuk toolbar nya kemudian kita tambahkan fit system windows nya true oke ini udah oke ini udah toolbar nya kita kemudian include kan ke dalam sini kita include kita include kita include ke mana ke sini jadi cara include nya tinggal layout jadi dari layout nya tadi dan jangan nah itu dia udah muncul dan kita tambahkan win dan height nya kita pake match parent dan page nya work content jangan ditutup nah ini udah nah selanjutnya kita akan membuat menu agar bisa nanti di klik disini di navigation driver nya klik kanan di rest pilih new pilih android resource directory nah ini ganti ke menu oke nah disini klik new menu resource file kasih aja nama misalkan drawer menu drawer menu nah disini kita buat menu nya oke pertama pertama kita buat grow grow nah disini kasih android cek label vector pake single nah di dalam grup ini kita buat item nya kita buat item nya android dari id nya misalkan ini untuk first fragment ini itu menu pertama lalu title nya misalkan first nah ini nah disini kita perlukan icon jadi pergi ke driver klik kanan new pilih vector asset tab disini pilih aja menu nya kita akan pake icon yang bebas aja misalkan person oke misalkan ini person kita pake person kita akan buat sampai 3 menu berarti kita butuh 3 icon setel 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 ini dan misalkan call nah jadi ini tuh kita buat jadi kayak misalkan ini tuh untuk user ini kita kasih ikon nya kita kasih ikon nya kita kasih ikon nya kita kasih ikon nya drawable pilih ini ya sesuai yang ini dia gak akan nampil sini tapi ini udah udah nampil nah selanjutnya sama sampai di item berikutnya ini bisa di control dia aja buat copas kebawah ini kita ganti jadi user ini jadi call ini jadi call ini jadi call dan call selanjutnya juga kebawah sama control dia aja tinggal ganti ini jadi setting ini jadi setting kita ganti item jadi setting nah selanjutnya ini kita kita ikutkan lagi ke sini ke navigation view nya kita ikutkan lagi naftar nya tinggal add menu pilih menu enter menu nah nanti dia akan tampil disini oke selanjutnya yaitu kita akan pergi ke main activity nya nah seperti biasa di main activity misalnya disini kita panggil yang udah kita buat di activity main .xml nya kayak travel layout nya tadi tower oke private toolbar nya juga navigation pin nya juga navigation pin nya juga setelah itu setelah itu kita panggil eh find view by id oke dari toolbarnya toolbar dengan id toolbar tadi find view by id r.id .toolbar set support label action bar toolbar ini untuk menetapkan toolbarnya tadi yang udah kita include ke activity mainnya nah selanjutnya get support action bar dot set up display accessible and true nah untuk end trailer view nya end trailer sama dengan find view by id earth.id dot my trailer layout ada di sini trailer application nya nah nv oh ini kita belum kita kasih travel nv trailer application trailer sama dengan find view by id r.id Hah jadi kita kan buat sebuah method jadi set nah dengan nama setup trailer Potent dari nv trailer Nah di sini kita harus klik kanan Show the extrêmement ini ini udah jadi Nah, di dalam sini nvdrawer.setNavigationItemSelectedDistener, newNavigation, nah ini return true, dan kemudian kita buat untuk select drawer-nya, kita buat lagi sebuah metode dari item. Nah, di sini kita akan membuat menu frame layout tadi, jadi ketika ditekan dia akan terganti, jadi di sini di layout-nya kita perlu menggunakan frame-nya, oke kita buat aja frame-nya. Nah, ini tuh untuk fragment yang user fragment, nah ini tuh user fragment, finish, nah ini tuh untuk user fragment. Okay, kita buat, ini sih back row-nya, frame-nya blue aja, blue. Okay, misalkan black. Okay, misalkan black. Okay, don't use black. Ayo. Nah, misalkan di sini tuh kita kasih background-nya tuh 300-700, kayak gini. Terus ini tuh, center, gravity, center, text, text, text color-nya white. Misalkan ini tuh kan tadi untuk user fragment, user, user, kayak gini. Selanjutnya kita akan buat untuk yang calls-nya tadi. Kita buat lagi. Untuk yang call, kita buat lagi, fragment, fragment blank. Ini, call fragment. Okay, fragment call, disini kita edit lagi. Di sini kita edit lagi, masih background. Soalnya, ganti lagi yang otus. Lainnya samin aja, kayak gini. Tinggal kita ganti, biasanya jadi call. Nah, ada yang terakhir untuk setting-nya. Sama. Routement. Okay, setting. Routement setting. Nah, ini bisa kasih background. warna kuning. Ini, kita kasih background warna kuning untuk setting-nya. Setelah kita membuat fragment-fragment tadi. Selanjutnya kita akan masukin disini. Di selector item. Jadi ketika, jadi, jadi ketika setiap ini. Navigation didekan, ada menu. Dan ketika menu didekan, Plane Frame layout-nya disini. Ini, akan berubah gitu. Oke. Kita pergi ke main activity lagi. Nah, disini kita akan membuat. Membuat. Jika itu ditekan, dia akan berubah. Select drawer item. Jadi, dari fragment. Pragment sama dengan world. Class.pragment class. Oke, kita gunakan switch cache. Switch item.getItemid. Kilih id dari cache. Untuk cache sesuai dengan id di menu yang udah kita buat tadi. Jadi untuk yang pertama, user. Sebagai menu pertama. Jadi, nah. Trackment class-nya tadi. Sama dengan. User.tragment.class. Dan. Brick. Next case-nya. Start.id.call. Nah, trackment class-nya. Ini. Ini. krankment class-nya. Yang ada tadi. 911.tragment class-nya. Di fragment class-nya. Di fragment class-nya sama dengan. Col. E. Uh. Col. C. 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 admin class nya sama dengan setting setting admin.class kita buat default nya ke admin class sama dengan user admin user user admin class disini kita akan menggunakan trycatch trycatch ini fragment admin class dengan fragment tracking class.new instead ok untuk catch nya elegan, epsilon, action ok 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 just open ok newtens singlea dot print actress nah selanjutnya fragment manager fragment manager get support fragment manager fragment manager .begin transaction replace .id .tadi .fl content .tragment .tragment .commit jadi fragmentnya .tragment 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 biar dia judul dari action bar ini juga bukan berubah onDriver.closedriver nah selanjutnya untuk nah selanjutnya kita akan gunakan onOptionItemSelection kita akan membuat sebuah method on and optionItemSelected yang ini oke kita pusat demo jadi kita menggunakan switch untuk menunya agar bisa ditekan ini dari item .ititemid case dari android 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 .r .id .home ini ini di bawahnya mdriver.open driver jadi dia akan kesamping gravity compact . 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 Oke ini udah, kita coba jalanin, kita keluarin yang ini, oke kita coba jalanin, oke lonceng activity, dan oke, kayaknya disini masih ada yang salah, masih ada yang error. Nah tadi itu ternyata masih kita tuh masih ada clear 1R, yaitu di rest, page use nya, di themes, di action bar nya itu kita lupa, kita kan membuat yang baru dari toolbar tadi, nah dari sini kan udah ada otomatis, nah jadi kita disini tuh harus menggunakan yang no action bar. Ketika kita cobaran lagi, dan ketika kita cobaran lagi, nah baru dia bisa, application driver, user, user, calls, call, setting, setting. Oke guys, mungkin segitu aja untuk tutorial sharing hari ini, jangan lupa, have a nice day, be yourself, and stay classy. Terima kasih telah menonton!